Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini saya mau buat puding coklat lapis brownies dengan vlah Yang buatnya cukup mudah, rasanya enak banget Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya juga Agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah tahan panas, lalu masukkan 80 ml minyak goreng ke dalam wadah 70 gram coklat batang Kemudian lelehkan coklat Didihkan air di dalam panci, setelah airnya mendidih, letakkan wadah coklat di atas panci Kemudian ini ditunggu sampai coklatnya meleleh Setelah coklatnya meleleh semua, matikan api kompornya Lalu ini diangkat dan disisihkan dulu Kemudian siapkan mixer Disini saya menggunakan mixer turbo EHM 9090 Yang sudah dilengkapi dengan mangkuk dan dudukan Setiap pembelian mixer turbo EHM 9090 Dilengkapi dengan aksesoris pengaduk untuk mengaduk roti dan kue Dan juga mendapat pisau seperti ini Mixer turbo EHM 9090 memiliki dua tombol pengunci Yang berfungsi untuk mengganti pengocok, pencampur, dan mangkuk Disini saya memasang pengaduknya dulu Tekan tombol pengunci seperti ini Otomatis mixer dan dudukan akan terlepas Disini kelihatan gambar bunga Lalu pasang pengaduk yang gambar bunga juga Seperti ini Setelah pengaduk dipasang, letakkan lagi mixer di atas dudukannya Seperti ini Di bagian bawah dudukan mixer turbo EHM 9090 Dilengkapi dengan tiga kaki perekat seperti ini Kaki perekat berfungsi supaya dudukan tidak bergeser saat mixer digunakan Kemudian tekan tombol pengunci Lalu masukkan tiga butir telur ke dalam mangkuk 100 gram gula pasir Seperempat sendok teh vanili bubuk Satu sendok teh emulsifier Disini saya menggunakan SP Ini bisa diganti dengan TBM atau ovalet Lalu tekan lagi tombol pengunci Mixer turbo EHM 9090 memiliki 5 kecepatan dan 1 tombol boost Dengan 5 kecepatan putaran yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan pengaduk sesuai kebutuhan Dan 1 tombol boost untuk menghasilkan adonan yang lebih cepat dan lebih halus Kemudian nyalakan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi Ini diaduk sampai adonannya putih mengembang dan kaku Dengan menggunakan mixer turbo EHM 9090 tidak perlu repot lagi memutar mangkuk secara manual Karena mangkuk mixer turbo EHM 9090 akan berputar secara otomatis Sehingga mempermudah proses pencampuran secara menyeluruh Kapasitas mangkuk mixer turbo EHM 9090 lebih besar yaitu 3,5 liter Sehingga menampung adonan lebih banyak Mixer turbo EHM 9090 juga dilengkapi dengan material food grade Menjadikan mixer turbo aman dari bahan kimia seperti kadmium, lid dan merkuri Sehingga aman dan tidak berbahaya Ini adonannya sudah putih mengembang dan saat diangkat tidak jatuh Tandanya adonan sudah kaku Kemudian hidupkan lagi mixernya dengan kecepatan yang paling rendah Lalu masukkan 70 gram tepung terigu sedikit demi sedikit 15 gram coklat bubuk Setengah sendok teh baking powder Lalu masukkan minyak dan coklat batang yang dilelehkan tadi sedikit demi sedikit Lakukan sampai semua minyak dan coklatnya habis Untuk bagian pinggirannya bisa menggunakan spatula seperti ini Supaya semua adonannya tercampur rata Setelah adonan tercampur rata matikan mixernya Kemudian siapkan wadah seperti ini Saya menggunakan wadah ukuran 200 ml Ini wadah yang saya pakai Ini tahan panas Bisa untuk dikukus atau di oven Tidak semua wadah seperti ini tahan panas Bisa untuk dikukus atau di oven Jadi pastikan dulu wadah kalian itu tahan panas Kemudian tuangkan adonan secukupnya ke dalam wadah Saya tuang gak sampai setengah Lalu hentakkan wadah supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar Kemudian ini disisihkan dulu Lalu isi lagi wadah dengan adonan Lakukan sampai semua adonannya habis Setelah selesai dimasukkan ke dalam wadah Ini siap untuk dikukus Masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain Ini dikukus selama 20 menit sampai adonannya mateng Dengan api sedang cenderung kecil Setelah 20 menit ini browniesnya sudah mateng Lalu ini diangkat dan disisihkan dulu Siapkan panci untuk memasak puding Lalu masukkan 800 ml susu cair 100 gr gula pasir 15 gr coklat bubuk 100 gr coklat batang 20 gr susu kental manis Satu bungkus agar-agar putih Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Lalu ini dimasak Masak dengan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk terus Sampai coklatnya meleleh dan mendidih Setelah adonan mulai mendidih Siapkan 1 kuning telur Lalu masukkan 3-5 sendok makan adonan ke dalam kuning telur Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Tuangkan ke dalam panci Lalu ini diaduk kembali Dan dimasak sampai adonannya benar-benar mendidih Ini udah mendidih Kelihatan gelembung-gelembung kecil Lalu matikan api kompornya Kemudian ini diaduk lagi sesekali Ditunggu sampai uap panasnya hilang Dan suhunya berkurang Setelah suhu puding berkurang Tuangkan puding di atas brownies yang sudah dimasak tadi Tuang sampai penuh Pastikan uap panas puding benar-benar hilang Supaya saat menuang di atas brownies Browniesnya ini gak naik ke atas Dan tetap di bawah Lakukan sampai semua selesai Setelah selesai Ini disisihkan dulu Ditunggu sampai bagian atas pudingnya itu set Atau bisa juga dimasukkan ke dalam lemari es Kemudian siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan 250 ml susu cair 40 gram susu kental manis Setengah sendok makan tepung maizena Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Kemudian ini dimasak Masak dengan api sedang cenderung kecil Sampai flanya mendidih dan mengental Ini flanya sudah mendidih Kelihatan banyak gelembung-gelembung kecilnya Ini juga sudah mengental Matikan api kompornya Lalu ini diangkat Aduk-aduk sebentar Sampai uap panasnya hilang Setelah bagian atas puding set Tuangkan flanya di atas puding Seperti ini Tuang secukupnya Lakukan sampai semuanya selesai Kemudian beri topping di bagian atasnya Saya menggunakan choco chip Setelah selesai Ini bisa lagi disimpan Di dalam lemari es Atau bisa langsung disajikan Atau dijual Ini dia Puding coklat Lapis brownies Dengan flanya Sudah jadi Ini kelihatan cantik Dan mewah sekali Bagian dalamnya itu seperti ini Saya mau cobain Bismillah Ini enak banget Nyoklat banget Dengan flanya ini Rasanya lebih enak Mantep banget Ini cocok untuk cemilan di rumah Atau juga bisa untuk ide jualan Rasanya ini enak banget Mantep banget Makannya bikin ketagihan pastinya ya Silahkan dicoba di rumah Karena ini buatnya cukup mudah Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat Terima kasih Sudah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya